Nah akhirnya sudah muncul MIUI 13, jadi kita coba next aja seperti ini, disini tampilannya hampir sama, kita tinggal pilih bahasa Indonesia, pilih lokasinya pilih Indonesia aja, dan disini kita bisa pilih Google Board. Hai, di video kali ini saya akan berikan tutorial cara install MIUI 13 versi global, karena di Poco X3 Pro ini sudah rilis versi MIUI 13-nya, dan saya akan mencoba MIUI 13 itu apakah enak atau tidak. Nah disini karena saya sudah di unlock bootloader, dan sudah dipasang custom ROM, jadi tampilannya agak beda ya teman-teman, seperti ini. Nah ini ROM yang saya pakai adalah ROM Depth Face Android 12 yang versi terbaru, dan untuk performa di ROM ini tuh bener-bener enak banget. Jadi di Antutu benchmarknya hasilnya tuh sekitar 618 ribu, dan ini skor yang tinggi banget untuk di Poco X3 Pro, dengan hasil segini ya, bisa dikatakan ini setara dengan HP flagship. Skor 600 ribuan coy. Nah ini varian yang 6GB, sedangkan untuk yang varian 8GB mungkin agak lebih tinggi lagi ya, sekitar 630 ribuan, atau bahkan bisa tembus di 650 ribuan. Sedangkan karena yang ini, sedangkan untuk RAM ini RAM 6, jadi hasilnya mentoknya segitu aja. Dan kita akan berikan tutorial cara install MIUI 13 untuk yang sudah di unlock bootloader. Oke, jadi disini itu sudah hadir ya MIUI 13 versi 13.0.3.0. Jadi kita akan mencobanya teman-teman. Untuk caranya itu gampang banget ya, kalian harus sudah punya custom recovery. Nanti kita akan install di custom recovery, dan langsung saja kalian tinggal download link yang ada di deskripsi. Kalian tinggal pencet, dan kalian tinggal download untuk ukurannya sekitar 3GB. Nah, karena saya sudah download, ngapain download lagi? Langsung saja kita masuk ke custom recovery. Disini kita pilih restart dulu. Nah, memulai kembali, kemudian kalian bisa tekan volume atas, sampai nyala kembali. Biasanya muncul poco, itu sudah lepas aja. Nah, kita tinggal lepas untuk volume atasnya. Jadi nanti akan muncul menu recovery seperti ini. Ini recovery orange fox, teman-teman. Oke, jika sudah kita masuk ke wipe ini, kita pilih dalvik dan cace. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal di swipe to wipe. Nah, kemudian kembali, kita cari ROM yang kita download tadi. Di sini kita pilih yang MIUI VAYUE Global versi 13.0.3.0. Nah, ini Androidnya adalah Android 12, teman-teman. Kita tinggal swipe to install seperti ini. Dan di sini kita tunggu sampai selesai. Biasanya untuk install ROM UI itu agak lama, jadi kalian bersabar aja. Mungkin sekitar 3 menit atau 5 menitan. Ya, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah selesai, teman-teman. Kita tinggal wipe cace dan dalvik. Oke, jika sudah kita kembali seperti ini. Dan di bagian menu ini jangan lupa kalian format data. Kalian tinggal ketik yes seperti ini. Jadi untuk format data ini akan menghapus semua data yang ada di internal. Alias, menghapus semua berkas-berkas yang ada di internal. Intinya, biar nggak bootloop gitu aja ya. Langsung kita cek list. Dan ini akan proses format. Dan jika sudah kita cek dulu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi data kalian akan hilang semuanya. Dan jika sudah kita tinggal reboot system. Seperti ini. Dan di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ya ini mungkin akan membutuhkan waktu beberapa menit. Jadi kalian tunggu aja. Dan nanti jika terlalu lama, nanti akan ada cara yang lain. Biar nggak bootloop. Oke. Nah, ini sudah proses masuk ke boot animasi. Di sini kita bersihkan dulu. Biar enak dipandang, teman-teman. Nah, ini dia MIUI 13 versi terbaru. Nah, di sini akan muncul device is locked. Jadi device-nya terkunci. Kita tinggal nyalakan internet dulu. Di sini kita pilih. Nah, di sini kita tinggal masukkan password Mi akun kalian. Nah, akhirnya sudah muncul MIUI 13. Jadi kita coba next aja seperti ini. Di sini tampilannya hampir sama. Kita tinggal pilih bahasa Indonesia. Pilih lokasinya, pilih Indonesia aja. Dan di sini kita bisa pilih Google Board. Kita setujui. Wifi sudah tersambung. Nah, ini menyiapkan ponsel. Nah, biasanya di sini yang agak lama. Jadi kita tunggu dulu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini sudah muncul salin aplikasi dan data. Jadi kita gak usah salin data langsung aja. Biar lebih fresh. Jadi saya ingin tahu seberapa gede MIUI 13 ini untuk pemakaian internalnya. Nah, di sini gak usah kita lewati aja. Biar cepat. Kita pilih yang ini. Kita matikan. Kita setujui. Terus di sini gak usah kita lewati. Nah, kirim data pengguna. Kita matikan. Pembaruan sistem. Ini iklan kita matikan. Komedi putar kita matikan. Dan program pengalaman pengguna kita matikan juga. Jadi, kalian juga bisa aktifkan satu aja. Nah, ini dia MIUI 13. Kita incip dulu. Seberapa keren MIUI 13 ini dengan Android 12-nya. Oke. Jadi, seperti ini. Untuk tampilan awal sih terkesan biasa aja ya. Mirip seperti MIUI 12.5 pada umumnya. Kita geser dulu di sini. Oke. Jadi, seperti ini. Kita cek dulu. Ini versinya adalah MIUI 13. MIUI 13 versi global. Nah, ini dia. Kita cek penyimpanannya. Apakah penyimpanan di MIUI 13 ini gede banget. Oke, ternyata sistemnya 13GB. Gede parah, men. Sebelumnya itu bisa 11GB. Tapi sekarang bisa 13GB-an. Untuk versi Android-nya, ini Android 12, teman-teman. Nah, ini dia. Android 12. Kita cek di tampilan ini. Kita cek. Untuk refresh rate-nya jelas. Cuma bisa 120, kalau enggak 60Hz. dan kita cek di suara dan getaran ini apa aja yang baru. Ternyata, seperti ini aja. Efek suara. Presetnya seperti ini. Cerdas, music, video, suara. Terus kita lanjut. Untuk di bagian notifikasi dulu. Untuk layar notifikasi, kita pilih yang MIUI aja. Kemudian notifikasi dan aplikasi, enggak usah. Gaya pusat kontrol di sini. Ini yang versi lama. Dan ini yang versi baru. Ini versi lama. Dan ini versi baru. Untuk rumah cerdas Android SX ini. Kita coba cek. Oke, seperti ini. Nah, ini dia Android X-nya. Ada mainannya. Tapi enggak terlalu penting. Kita matikan. Kemudian kita cek di layar utama. Ini menggunakan Poco Launcher-nya. Dan ini enggak bisa di setting. Kenapa ini ya? Kita lanjut di sini. Untuk sandi dan keamanan. Pastinya sudah ada sidik jari dan face unlock-nya. Untuk baterai di sini. Ada tambahan hemat baterai. Seimbang dan performa. Kalau kalian ingin performa ya. Kalian tinggal set ke performa aja. Nanti baterainya akan lebih boros. Tapi performanya meningkat. Untuk di aplikasi seperti ini. Enggak terlalu penting ya. Jadi kita skip. Untuk setelan tambahan. Di sini ada lampu LED. Pembersihan speaker. Penambahan memory. Nah, di sini penambahan memory itu 2GB. Ini RAM 6. Berarti bisa 8GB. Sedangkan untuk RAM 8 mungkin bisa tembus di penambahan RAM-nya di 3GB. Jadi ya, seperti itu. Untuk fitur spesial di sini ada pengurangan mungkin. Ada bilah sisi. Di bagian ini. Ya, ini meniru. Sama seperti di HP Oppo ya. Ada tambahan seperti ini shortcut-nya. Terus di sini ada jendela mengambang. Ya, seperti itu. Ruang kedua juga ada. Untuk selingkuh mungkin. Nah, di sini kita akan tes untuk performa di MIUI 13 ini menggunakan aplikasi Antutu Benchmark. Jadi kita download dulu teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah install Antutu Benchmark versi terbaru. Kita coba dulu teman-teman. Nah, ini dia. Kita langsung uji sekarang. Jebret. Seberapa kenceng performa dari MIUI 13 untuk di Poco X3 Pro ini. Menggunakan Android 12-nya. Wow. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia hasil dari Antutu Benchmark untuk di hape Poco X3 Pro menggunakan MIUI 13. Hasilnya Rp 356.000 saja. Wow. Gila. Kecil banget ini teman-teman. Mankahnya kok. Saya rasa ini. Berat di Android 12-nya. Ya, mendingan yang custom ROM saja daripada MIUI 13 ini. Dan selanjutnya di sini kita akan tes CPU Throttling ini. Jadi, ini agar mengetahui seberapa bagus performa di MIUI 13 ini. Kita kasih 100 saja. Kemudian ini minimal waktunya. Kita kasih 5 menit. Kita save. Dan biar nggak ada iklan seperti ini. Ini suhunya 42 derajat celcius teman-teman. Untuk suhunya 40. 41. 39. Kita cek di bagian belakang. 40. Oke. 41. Sejauh ini normal sih. Tapi untuk performanya 127. Di custom ROM bisa tembus di 270 ribuan. Sedangkan yang ini cuma 127. Wow. Dikit banget guys. Tapi secara grafik ini stabil. Tapi untuk masalah performanya kurang mantep. Masih ada di batas sih. Biar nggak terlalu panas mungkin. Jadi performanya dikurangi. Oke. Ini sudah selesai untuk pengetesan CPU Throttling-nya. Dan ini sudah 5 menitan. Dan hasilnya seperti ini ya. Untuk maksimalnya di 136, rata-ratanya di 131, dan untuk minimalnya di 108. Ini sepertinya dibatasi. Kalau di custom ROM bisa tembus di 270, 260-an. Sedangkan yang ini itu cuma rata-ratanya 131. Wow. Oke. Setelah kalian lihat tadi untuk hasil performanya. Ternyata MIUI 13 ini. Yang versi global. Yang pertama kali rilis di Poco X3 Pro ini. Ternyata kurang ya untuk masalah performanya. Nah. Untuk penyimpanannya pun juga besar banget. Karena biasa MIUI itu ampas. ROM yang ampas teman-teman. Tapi kalau kalian yang suka mengejar performa. Nah ya saran saya ya custom ROM aja. Contohnya Depface, ROM Pixel Experience, Evolution X, Nusantara, Corvus, ataupun yang lain. Ataupun juga bisa custom ROM UI. Itu banyak banget. Dan untuk yang MIUI 13 ini menurutku ya harus diperbaiki lagi dalam hal performanya. Mungkin seperti itu yang saya alami. Ini kerasa berat banget. Dari custom ROM pindah ke MIUI pastinya terasa gimana gitu ya. Kalau di mata itu kerasa banget. Masih semutan yang custom ROM. Dan untuk yang MIUI ini penggunaan RAMnya juga 3,5GB. Yang terpakai. Seperti itu. Untuk fitur-fitur lain sih ya masih lengkapan MIUI daripada custom ROM. Sedangkan untuk yang performa ya bagusan yang custom ROM. Jadi gitu saja untuk video kali ini. Untuk masalah tes game nanti kita akan compare di video berikutnya aja. Jadi nanti kita akan buat custom ROM versus MIUI 13. Gitu kan enak ya. Oke sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko. Bye. Hmm MIUI 13 masih kurang. Sampai jumpa di video berikutnya.